bolunya empuk banget ya lembut oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semua kawan-kawan kudemana pun berada hari ini saya akan membuat kue bolu marmer mentega ini enak banget ya moist hasilnya empuk dan gurih langsung aja kita mulai step pertama siapkan mentega seberat 150 gram disini saya memakai mentega bulben ya jadi langsung aja menteganya kita cairkan dulu disini saya sudah ready air mendidih kita masukkan menteganya kita tunggu sampai mencair supaya cepat larut saya bantu ya sedikit aduk seperti ini oke kalau margarinnya atau menteganya sudah melarut semua ya langsung aja kita angkat kita dinginkan dulu ya sekarang kita siapkan tepung terigu ya saya akan langsung saring disini kita hanya memerlukan 150 gram tepung terigu saya memakai tepung terigu pro sedang ya segitiga segitiga lalu kita tambahkan ini ada setengah sendok teh baking powder dan saya siapkan juga ada satu bungkus satu saset susu bubuk ya ini seberat kurang lebih 26 sampai 30 gram kita ayak ya semua bahan ini oke ini tepungnya sudah saya ayak langsung kita kesampingkan dulu sekarang kita siapkan 4 telur ayam 4 butir ya disini saya memakai telur ayam ukuran sedang pastikan telurnya masih fresh ya jangan telur yang baru keluar dari lemari es telur sudah ready kita tambahkan 1 sendok teh TBM ya ataupun ovalet bisa juga SP kita hanya memerlukan 1 sendok teh aja seperti ini oke tambahkan 160 gram gula pasir saya tambahkan juga ini ada panili bubuk sebanyak setengah sendok teh oke langsung aja ya telurnya kita kocok kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih mengembang kalau adonannya sudah putih mengembang berjejak seperti ini ya ini sudah kental nah sekarang kita tambahkan tepung terigo ya tambahkan 2 tahap saja sambil kita mixer dengan kecepatan rendah yang penting tercampur oke sisanya kalau sudah tercampur langsung kita tambahkan si ini mentega cair yang tadi kita cairkan masukkan 2 tahap ya kita aduk dulu sisanya kita masukkan oke kita aduk kecepatan rendah adonannya belum rata ya jadi saya ini dulu rapihkan dulu nah supaya yang sambing-sambing ini nanti bisa tercampur oke jadi akan saya mix lagi sebentar sampai benar-benar tercampur ya oke ini sudah tercampur sekarang kita bantu aduk ya dengan spatula pastikan tidak ada margarin ya yang masih mengendap di dasar wadah ataupun loyang ini ya aduk sampai merata ya sambil kita proses panaskan oven di belakang ya disini saya gak akan menggunakan oven tapi akan menggunakan teflon yang besar ya kawan-kawan bebas bisa menggunakan apa aja kalau adonan ini sudah tercampur sekarang kita siapkan 1 sendok makan coklat bubuk disini saya pakai 1 sendok makan full seperti ini kita seduh dengan 3 sendok makan air panas saya seduh dengan 3 sendok makan lalu aduk merata kalau masih kurang tambah lagi sampai larut pokoknya saya tambahkan 5-6 sendok makan aduk merata oke ini saya pakai 6 sendok makan sampai larut karena ini coklatnya agak banyak saya tambahkan pastikan larut kalau sudah larut kita tambahkan adonan kuenya kita tambahkan secukupnya disini saya akan tambahkan 4 sendok sayur centong seperti ini pokoknya disesuaikan aja ini buat topping ataupun motifnya saya tambahkan 3,5 sendok lalu kita aduk merata oke ini untuk adonan coklatnya sudah ready sudah tercampur seperti ini langsung aja sekarang kita siapkan loyang disini saya pakai loyang tebal seperti ini dan ini loyangnya sudah saya oleh dengan mentega ditaburi dengan tepung terigu saya memakai loyang ukuran 22 cm 22-23 boleh atau 24 jadi loyangnya ini saya tebal tebal banget kayaknya dari kuningan jadi untuk tingkat kematangannya ini lebih cepat kalau pakai yang tebal tapi apinya harus dikecilkan langsung aja kita tatak adonannya yang pertama kita taruh dulu ini yang warna coklat di dasarnya untuk motifnya itu bebas kawan-kawan bisa menggunakan motif sesuai dengan selera seperti apa aja nah ini kita selang seling aja si warna coklat dan warna apa itu tadi yang putih original udah gini ini kita timpah dengan adonan yang warna putih pokoknya di ini aja untuk motifnya di kira-kira aja sesuaikan sampai adonannya habis oke oke ini udah semua ya adonannya dituangkan sekarang kita hentak-hentak ya seperti ini nah kalau dirasa udah rata udah cukup langsung aja kita masukkan ke dalam pemanggangan ataupun oven untuk memanggangnya disini saya tidak menggunakan oven ya saya menggunakan teflon besar seperti ini dan ini sudah panas sudah saya panaskan sebelumnya 15 menit kebelakang langsung aja loyangnya kita masukkan ya nah kita tutup kita panggang sampai matang disini saya akan memanggangnya menggunakan api sedang cenderung kecil karena ini loyangnya tebal ini cepat panas jadi kita lihat aja nanti berapa menit kita memanggangnya bolunya sudah saya panggang selama 30 menit dengan polum api sedang cenderung kecil sekarang kita tes lidi disini aromanya sudah harum coba kita tes lidi nah ini sudah bersih tidak ada adonan yang menempel di lidi pertanda ini sudah matang jadi untuk tingkat kematangannya tiap loyang ataupun tiap oven pasti beda-beda disesuaikan aja jangan sampai terlalu lama nanti gosong dan ini termasuk cepat karena menggunakan loyang yang super tebal seperti ini kalau loyang alamunim pasti ini belum matang ini kita angin-angin dulu sebelum kita tuang ke dalam wadah ini bolunya sudah saya angin-angin dan ini sudah hangat langsung kita tuang ke dalam loyang piring ataupun wadah bolu marmer menteganya sudah ready sudah saya keluarkan dari loyang aromanya sangat harum super wangi banget jadi langsung aja sekarang kita iris kita cicipi seperti apa rasanya bolunya empuk banget lembut saya cipi mari makan wow ini luar biasa lembut empuk harum harum mentega ini manisnya pas dan tidak seret di tenggorokan benar-benar nih bolu marmer mentega tanpa oven tapi hasilnya sangat menol empuk dan harum pokoknya cari bagian sangat gampang bahan manis super simple sangat wajib untuk dicoba oke kawan untuk video bolu marmer menteganya sampai sini dulu pas saya akan bikin video yang lebih menarik lagi oke thank you bye 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 ciao bye 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 bye